Berita selanjutnya Tribuners, tragedi maut yang terjadi selesai pertandingan sepak bola Indonesia antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya mendapat respons dari FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan bahwa dunia sepak bola sangat berduka. Ia pun menyampaikan belasungkawa terhadap keluarga para korban yang meninggal dunia. Dalam keterangan resminya, Gianni Infantino menyebut tragedi dikanjuruhan sebagai hal yang tragis. Dunia sepak bola khususnya Indonesia sangat berduka atas hilangnya ratusan nyawa dalam insiden tersebut. Bahkan Gianni mengatakan, Presiden, maksud kami peristiwa ini adalah hari yang gelap bagi semua yang terlibat dalam sepak bola dan sebuah tragedi di luar pemahaman. Sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Dunia, Infantino menyampaikan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya korban. Pihaknya bersama seluruh komunitas sepak bola global juga memberikan doa untuk para korban. Seperti diketahui, Laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Ganjuruan Balang pada Sabtu 1 Oktober malam berakhir licuh. Ribuan supporter Arema tumpah ruah ke lapangan memprotes kekalahan klub kebanggaannya. Mereka bermaksud menanyakan kepada pemain dan manajemen mengapa Arema bisa kalah. Padahal selama 23 tahun, Arema disebut tak pernah kalah dari Persebaya Surabaya di kandang sendiri. Para supporter yang turun ke lapangan rupanya tak bisa dikendalikan dan melakukan tindakan anarkis. Hal tersebut membuat petugas kepolisian akhirnya menembakkan gas air mata. Akibatnya para supporter berlari ke pintu keluar stadion. Lantaran terjadi penumpukan, banyak yang mengalami sesak nafas dan bahkan jatuh diinjak-injak. Menurut laporan terkini, melalui Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo, jumlah korban tewas maksud kami terverifikasi mencapai 125 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!